Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara? Dan bagaimana kabar keluarga saudara di rumah? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik. GKI Benderampung menyampa kita semua dalam program Refleksi Chat dari Allah. Pada hari ini, firman Tuhan terambil dari Kolose Pasal 1 ayat 20. Sembilan Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Chat dari Allah Jauh lebih aktif dibandingkan sebagian orang yang paling bersemangat yang engkau kenal. Tubuh manusia diciptakan dengan ajaib. Tetapi, gravitasi dan pengaruh penuaan tak dapat dihindari telah membebani tubuh itu. Bahkan atlet yang paling hebat sekalipun dapat terus tampil prima dan sehat selalu setelah melampaui puluhan tahun. Karena itulah hidup berkelipahan yang kekal hanya dapat ditemukan di dalam aku. Jangan gelisah dengan kelemahan tubuhmu. Sebaliknya, pandanglah itu sebagai suatu pendahuluan untuk memompakkan tenagaku ke dalam dirimu. Ketika engkau semakin dalam mengenal aku, kehidupanku menjadi semakin terjalin di dalam kehidupanmu. Walaupun proses penuaan terus berlanjut, di dalam dirimu engkau bertumbuh lebih kuat dengan berlalunya tahun-tahun usiamu. Orang-orang yang hidup dekat denganku memilih untuk mengembangkan suatu semangat di dalam dirinya yang membuat mereka tampak lebih segar, tampak ceria di usia mereka yang tua. Karena itu, biarlah hidupku bersinar melaluimu sementara engkau hidup di dalam terang. Bersama, rasakanlah kuasaku di dalam dirimu. Demikianlah chat dari Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati.